Intro Alhamdulillah, selama hamil di rumah aja, jadi Makan, istirahatnya cukup Terus juga Apa ya? Vitamin sih, kita kemarin ini sempat rutin juga memang check up Jadinya vitaminnya juga, rutin Ya Alhamdulillah, perkembangin dengan Apa ya? Sering komunikasi aja sama dokter, kalo ada pusing, kalo emang darahnya rendah Misalkan emang harus makan apa gitu Vitaminnya tetep dijaga, ga boleh telat sama sekali, karena aku suka skip, suka lupa Kita udah sempat check up juga kemarin itu sempat Mungkin ada Apa ya? Khawatiran itu ada Tapi pas nyampe kesana bener-bener aman banget Kursinya juga itu dipisahkan, kayak disini boleh duduk, disebelah sini ga boleh Dijarakkan Dijarakkan itu Udah gitu dan Dokter-dokter disana itu hanya menerima pasien itu hanya beberapa, ga semua Mereka sangat menjaga banget ya, dari pihak rumah sakitnya juga menjaga banget Apa namanya, kesterilan, keamanan dari ibu-ibu yang hamil juga pasien-pasien disana Jadi kayaknya nanti pada saat hamil Pada saat melahirkan Eh, saat melahirkan udah pada siap sih untuk lahirannya ya Bayinya, yang penting bayinya itu tidak terganggu, sehat, ya kenapa enggak Sama aja seperti dengan ibu hamil yang bekerja, berkegiatan, selama itu tidak mengganggu kesehatan, silahkan Jadinya ada waktu bersama bareng-bareng sih, biasanya kan kita sambil kerja, misalkan Roger kerjanya pagi, atau misalkan kita beda judul Walaupun satu judul kita beda tim, beda lokasi, dan ini kan kita jadinya ada waktu bareng, apalagi lagi hamil Jadinya kita juga tau perkembangan baby itu udah sampai mana, udah nendangnya udah gimana, terus ini udah masuk berapa bulan, terus sekarang itu perkembangan baby itu apa-apa Jadi, seru juga sih ya, jadi enggak ada ngerasa bosan atau seperti apapun Kalau misalkan dulu, ya pasti ngumpul sama keluarga ya Iya Sama orang tua, sama saudara Sekarang karena lagi kayak begini, keluarga di Medan gitu, ada yang di Aceh, jadi enggak bisa ngumpul, enggak bisa bareng Padahal pengen banget bareng, jadinya kita cuma berdua doang gitu Iya, enggak apa-apa sih, ibaratnya kalau katanya makin rindu, nanti akan makin nikmat gitu Jadi pokoknya, kita bersabar dulu lah Kita tetap harus di rumah aja, jangan mudik dulu deh Kebaikan, kesehatan bersama Maaf Terus tuh kadang-kadang dia duluan yang bangun Kadang-kadang dia duluan yang bangun nih, dia udah ke bawah nih Memang aku kan kalau masak daging itu kan suka direbus dulu, udah dimasukin ke kulkas, tinggal digoreng gitu kan Kadang-kadang dia udah duluan ngegoreng gitu Ini mah kerajinan bangun duluan Menu apa yang paling disukai ketika sahur dan buka puasa? Masakan istri? Enggak, Roger itu paling gampang, makan apa aja boleh dia Setiap hari ya, padahal setiap hari aku selalu tanya, kamu mau buka puasa apa? Kamu mau sahur apa? Ini mulut udah kayak berbusa ya tiap nanya itu Dan dia cuma jawab, apa aja terserah, apa aja terserah gitu Jadi gampang banget Lagi belum pengen apa-apa, ntar masih kepengen anak Masih kasih tau Jangan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya